Kali ini kita kedatangan lagi Gerinda Boss Gerinda Boss dengan tipe sudah tidak ada tipenya Yang penting ini Gerinda Boss Bukan Gerinda Boss yang kecil Tipenya kurang tahu ataukah GWS 600 atau bukan Yang dikeluhkan dari Gerinda ini Katanya Gerinda ini sudah terbakar pada bagian angkernya Dan sudah coba dicarikan angker baru di toko untuk langsung diganti Ternyata tidak ada yang cocok Angkernya ini katanya agak besar daripada Angker Boss yang lain Mari kita akhirnya Si pemilik memutuskan untuk di 10 ulang Kita coba lihat dulu Keadaan di dalamnya bagaimana Apakah Masih bisa untuk dilakukan 10 ulang Angkernya seperti ini Di sini terlihat bahwa Lamelnya sudah mengalami konslet Sampai tembus ke Dalam Sehingga mau tidak mau Ini harus di 10 ulang Kita lihat di bagian Statornya apakah baik-baik saja Statornya baik-baik saja Kita akan melakukan pembongkaran pada Gerinda Boss ini Karetnya masih bagus Laker masih bagus Laker di sini masih bagus Langsung saja kita akan membuka Gerinda Boss ini Untuk dipersiapkan dibersihkan dan di 10 ulang Kita buka dulu pengunci pada giginya Ini masih original sepertinya Jarang dibuka Kita akan membuka Bering pada Gerinda Boss ini Ini langkah yang mudah sekali Untuk membuka Beringnya Pak Beringnya masih bagus Oke masih bagus Meskipun bersuara sedikit Meskipun sedikit bersuara Lepaskan kipasnya Lepaskan kipasnya Kemudian kita lepas Bering bagian atas Menggunakan Tracker kecil Lepaskan kipasnya Terima kasih Terima kasih Lepaskan kipasnya Sudah terlepas Semua bersih dan siap Untuk di 10 ulang Ini Konsletnya sampai ke dalam-dalam Sehingga sampai sini tembus Sekalian kita analisa Kira-kira Nah Kira-kira bagaimana Start asli dari Gerinda Boss Kalau model seperti ini Biasanya Ini gulungan tumpuk Karena disini Ada sedikit Ada sedikit Gulungan yang menumpuk Dari gulungan awal Cirinya dari mana Biasanya itu Kita intip disini Disela-sela yang kecil ini Disela-sela yang kecil ini Atau ini Jika di dalamnya terlihat Ada Kumparan lagi Maka dia merupakan Gulungan tumpuk Atau gulungan setengah Ciri khas dari Gulungan tumpuk Atau gulungan setengah ini Titik awal Kita mulai start Mulai gulung Itu adalah Titik akhir Gulungan itu Atau belitan itu Tapi bukan yang disini Yang di alurnya Jadi titik awal kita melilit Disini Itu merupakan titik akhirnya Jadi kita lihat Tengah-tengahnya ada disini Yang balance Atau yang seimbang Antara kiri dan kanan Kemudian untuk melihat startnya Startnya itu lurus Lurus seperti ini Karena kalau kita lihat Punggung alur ini Berada di Sela-sela dari Lamel Jadi Kedua Lamel Berada di Punggung Alur Atau Di tempat alurnya Itu juga di tengah-tengah Startnya bagaimana Startnya Punggung alur Seperti ini Kemudian Ada dua Punggung alur Kemudian alur Punggung alur Setelah Tengah-tengah Punggung alur Sebelah kiri Dari tengah-tengah Itu kita ambil Lamel yang Sebelah kanan Kita akan mencoba Menirukan startnya Kita akan mencoba Menirukan startnya Kira-kira seperti itu Mari kita melakukan Pembersihan Pada Angker gerindapos ini Pembersihan 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 Pembersihan